Pertandingan terakhir 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 Coach Dejan langsung memasukkan dua pemain baru dan ini dia kickoff bagian kedua segera dimulai Kita lihat apakah Afdal bisa menjawab percayaan dia Satu peluang kembali pemirsa kita lihat coba dikejar oleh Mike Oht kali ini Mike Oht Satu tendangan kembali satu peluang Afdal masih Mike Oht di sana Ini dia babak kedua di awal-awal ini langsung kencoh hampir tapi berbahaya Kecepatan salah mengontrol bola dari air Vanjaya masih bisa dikuasai kepada Spassojevic Masih Spasso berbahaya kita lihat Privat Jamulia sudah naik kemudian ada Wilan Paceko juga dan sudah dilakukan kali ini oleh Oh berbahaya Masih Spasso Aditya Harlan penyelamatan yang sangat baik Ya biasa terjadi nih tapi yang penting wasit tegas langsung bisa memberikan instruksi Karena memang tidak boleh dilakukan sebelum pemain siap dalam posisinya Dan sudah dilakukan kembali kita lihat Satu sundulan Oh apa yang terjadi Apa yang terjadi Kita lihat pemirsa Gol ternyata begitu mengejutkan dan tidak bisa diambil Tidak bisa ditepis tadi oleh Aditya Harlan Sehingga Jajang Mulyana Mampu menambah keunggulan balik Menjadi 2-0 Sebuah kejelian yang luar biasa ditunjukkan oleh Jajang Mulyana Bagaimana dalam situasi bulan-bulan mati dia bisa mengambil keuntungan Dan blar Bali pun sebentar haunggul 2-0 dari tuan rumah Barito Putra Oh Ya 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 ada pantulan Betul Ketiang Gawang ya Ya bagaimana kesalahan lini belakang Barito Tidak mengawasi pergerakan Jajang Fokus pada Waceko disana atau Spasso Tapi kita lihat Jajang begitu mudah Terbang dia Nah ini tadi mantul ke tiang Mengenai badan Nah mengenai lagi Aditya Harlan Dan masuk ke Gawang lagi Kadang-kadang gol seperti ini memang Sering terjadi juga ya Numeri kelas vantage yang dimiliki oleh Bali United Berbahaya kali ini ada Privat Barga Privat Ho Hampir saja tadi Spassoyevic mendapatkan umpar matang Crossing Iya Mike out yang dituju pemirsa Dibayang oleh Jabesroni Masih Mike out Oh Masih cukup jauh tadi ya Hanif Sayang sekali Privat Barga Masih Privat Kita lihat Privat Membuka ruang Rizky Pelu Baik sekali Satu peluang Tendangan yang ternyata masih melebar Lagi-lagi hasilkan tendangan Gawang saja Dan sudah bersiap untuk melakukan cepat kali ini Aditya Harlan Berdian Sabir kirimkan umpan Renan Renan Alves Goal 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 Renan Alves Kamu luar biasa Kamu bermain sebagai center back Kali ini kamu maju ke depan Dan bisa mencetak gol Multi posisi dibuktikan oleh Renan Alves Dan kali ini mampu Memperkecil ketertinggalan Menjadi Satu dua Luar biasa Ditujukan oleh Renan Alves Pemain yang Di empat mulut pertama Sebagai center back Dan kali ini Dalam situasi yang sangat menguntungkan Dijaga tiga pemain sekaligus Dengan kaki kiri Dan belar Luar biasa Placing ball Sekaligus Mengurangi ketertinggalan Goal Dari Barito Ketika menjamu Bali United Ya pemirsa Anda bisa lihat ya Ya lemparin ke dalam Rizky Pora Kepada Renan Alves Langsung kirimkan Upan lagi ke depan Coba dikejar Jajang Mulyana Selesai Sudah pertandingan yang sangat seru ini ya pemirsa Anda bisa lihat bagaimana perjuangan Yang sangat baik diperlihatkan oleh Barito Putra Tetap menekan sampai peluat akhir berbunyi Hampir saja tadi Mereka bisa memperkecil ketertinggalan Ada dua gol terjadi di babak yang kedua Dan sangat menarik pertandingan ini Meskipun demikian Ternyata Bali United mampu Memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1 Luar biasa Luar biasa Sangat seru sekali Dan kami masih akan kembali ke studio Untuk membahas jalannya pertandingan babak yang kedua Setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton